Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Di kesempatan ini, saya akan membahas dan sharing lagi seputar gula aren ekspor tentunya Karena meskipun sudah ada beberapa video sebelumnya yang menjelaskan tentang jenis gula aren yang bisa diekspor Ternyata masih banyak juga teman-teman yang tanya melalui whatsapp, melalui komentar youtube gitu ya Gula aren yang seperti apa sih yang bisa diekspor gitu Nah itu pertanyaannya Sebetulnya begini, untuk gula aren dari semua jenis ya Misalkan gula cetak, kemudian bahkan tuaknya, kemudian gula semut dari petani, kemudian gula semut yang kering gitu ya Itu semuanya bisa diekspor Nah hanya saja memang balik lagi ke bayarnya atau pembelinya di luar negeri minat atau tidak dengan produk kita Seperti itu ya Tetapi mungkin ada beberapa pertimbangan sih Beberapa pertimbangan itu adalah Ketika kita mengekspor sebuah produk pangan Sebetulnya kan bisa saja gitu Kita jual apa namanya, yang gula aren cetak Dari petani, kemudian yang gula semut dari petani yang masih basah gitu ya Sebetulnya kan bisa saja Cuma kalau kita jual produk pangan atau produk makanan Alangkah lebih baiknya memang ketika kita ada jaminan mutu Apalagi ini ekspor ya Dalam artian kita membawa nama negara Indonesia Membawa nama negara kita dalam perdagangan internasional Nah kalau misalkan terjadi masalah Karena tidak ada jaminan mutu Dan lain sebagainya gitu ya Itu yang di Blacklist adalah negara kita Yang di Bennett adalah negara kita Biasanya seperti itu Kalau untuk perdagangan ekspor Nah jadi alangkah lebih baiknya Kalau kita sudah punya jaminan mutu Nah jaminan mutu itu seperti apa? Ya seperti sertifikasi Sertifikasi halal Untuk standar Indonesia nya Kemudian BPOM, HCCP, Organic dan lain sebagainya gitu ya Dengan begitu Meskipun bayar tidak masalah nih ya Bayar tidak masalah dengan semua jenis gula aren Kalau misalkan mereka mau ya bisa saja gitu ya Tetapi dengan adanya standar mutu seperti itu Tentu saja Bayar akan lebih percaya dan lebih minat gitu Dengan produk kita Kalau misalkan kita cuma jual produk-produk yang gula aren cetak Gula aren yang masih basah Terus produknya belum bagus-bagus banget Dan sertifikasinya gak ada Itu bukan berarti apa ya Bukan bayarnya yang Bukan gak mungkin ya Maksudnya itu bisa-bisa aja gitu ya Tetapi kalau misalkan sudah punya itu semua Sudah ada jaminan mutu Tentu saja si bayar akan lebih tertarik gitu Jadi prospek pasarnya sebetulnya yang lebih besar gitu Karena semua orang ya Semua orang di zaman sekarang Kayaknya gak mungkin deh cari produk yang Dalam artian abal-abal Mohon maaf gitu Jadi masih belum jelas Treksibilitinya Kemudian jaminannya belum tahu ini Lisensinya dari mana gitu ya Jadi biasanya bayar akan lebih percaya Kalau kita punya jaminan mutu Itu yang pertimbangan pertama Jadi Semua jenis gula aren bisa Diekspor gitu ya Nah tergantung bayarnya mau atau tidak gitu Kalau misalkan bayarnya Tidak masalah dengan jaminan mutu itu Yang penting Lu kirim deh ke gue Gula arennya kayak gimana pun gitu Itu bisa aja gitu Tetapi biasanya Kebanyakan bayar pasti Memilih produk yang punya Jaminan mutu Seperti itu Nah itu lebih ke Apa ya Menarik minat bayarnya gitu Bukan berarti gak bisa Sebetulnya Bukan berarti gak bisa Kita kirim barang jenis gula aren Cetak dari petani Atau yang Kadar airnya basi-basah Seperti itu Bukan gak bisa gitu ya Karena Untuk spesifikasi seperti itu Sebetulnya Gak ada spesifikasi khusus Nah itu Kemudian selanjutnya adalah Kita juga harus mempertimbangkan Pengiriman ya Di pengiriman Jadi ada yang namanya kan Gula semut ya Misalkan gula semut Dengan kadar air 2% Itu sebetulnya bukan Berarti Setiap mau ekspor Harus 2% Bukan seperti itu Tetapi dengan Kadar air 2% itu Berdasarkan hasil uji lab Itu bisa Kadar luarsanya bisa Mencapai 1 tahun gitu ya Masa umur simpannya bisa Mencapai 1 tahun Dengan begitu Berarti Waktu pengiriman Di kontainer Di kontainer Sampai ke Apa namanya Sampai ke Gudang importir Terus kemudian Mereka mau stok disana Beberapa bulan Itu masih aman Jadi Kenapa Itu alasannya Si buyer Lebih memilih Gula aren semut Yang bentuknya serbuk Seperti itu gitu Kayak Karena yang pertama adalah Aman di pengiriman Tidak akan ada Jamur Kemudian tidak Jadi lembek Kalau kemasannya Memang rapi Dan yang lain adalah Umur simpannya Lebih panjang Sebetulnya itu yang Menjadi pertimbangan Bukan berarti Kadar air 2% itu Yang standar ekspornya Tapi dengan Kadar air 2% itu Itu Di pengiriman Dan juga umur simpannya Lebih lama Nah itu dia Jadi Kalau ditanya Jenis gula aren apa Yang bisa diekspor Semua jenis gula aren Bisa diekspor Tergantung Si pembelinya itu sendiri Dan Yang jadi pertimbangan Adalah yang pertama Jaminan mutu Yang kemudian juga Pengiriman juga Masa kadal warsa Seperti itu Itu biasanya yang menjadi Pertimbangan Baik itu Buyer Ataupun kita Sebagai Shipper Atau sebagai Eksportir Mungkin seperti itu ya Untuk Jawabannya Jadi Semua jenis gula aren Bisa diekspor Pastinya Nah Mungkin cukup sekian Sharing kali ini Semoga ada manfaat Yang bisa diambil Dan jika kamu merasa Video ini bermanfaat Jangan lupa klik Tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Karena saya akan terus Sharing Seputar dunia Pertanian aren Tentunya Dan juga ekspor Nah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa